Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, mong swastiastu, namo budaya Salam kebajikan, selamat malam Sahabat-sahabat rumah inspirasi Dimanapun berada Kembali bertemu di ruang berbagi Homeschooling usia dini perdana Di tahun 2024 Dan karena sepertinya ruang berbagi Di tahun 2023 itu seru banget gitu ya Makanya kemudian di tahun ini Diputuskan untuk kembali diadakan Supaya kemudian teman-teman dari Yang bisa mengakses kelas Memulai homeschooling usia dini Juga bisa mendapatkan forum Ruang berbagi sebagaimana malam hari ini Yang sudah ada Kak Miki nih Di antara kita, cek dulu Halo Kak Miki, selamat malam Sebenernya Sebentar Coba lagi Kak Miki Silahkan coba di open mic lagi Oke Halo, selamat malam Oke Bagaimana Kak Miki, sehat? Masih di mana nih Domicili sekarang? Domicili di Solo Mas Andir Domicili di Solo Baiklah Silahkan Kak Miki Langsung saja Memperkenalkan diri Dan karena kayaknya Dari 31 partisipan Yang hadir malam hari ini Ada beberapa teman-teman Yang sepertinya baru ya Baru mulai hadir Coba mungkin disini Boleh di kolom chatting Disampaikan Teman-teman Kira-kira Dari menunggu saja Dan kemudian Siapa yang baru pertama kali Hadir nih Di Dulu Buat pagi Boleh disampaikan di kolom chatting Oke, silahkan Kak Miki Waktu datang Inilah suasana homeschooling Usia dini Di belakang kayaknya Banyak timore-nya nih Silahkan langsung saja Kak Miki Silahkan memperkenalkan diri Anda Usia anak-anaknya Domicili Dan apa nih Makan kita bahas malam hari ini Silahkan Ya, halo semuanya Selamat malam Selamat malam Mas Andi Dan teman-teman semua Selamat malam Memang banyak yang baru namanya Ada yang baru Ada yang Sudah Kenal sebelumnya Perkenalkan teman-teman Saya Miki Saya dari Tiga orang anak Balita Oke Yang satu ini Umur enam Enam tahun Enam Terus umur mau empat Satu setengah Dan saat ini Saya sedang hamil anak keempat Serius Benar nih Mbak Miki Oke, wah Betul Benar usia Dininya Mantap Pada Saat ini kami Domicili di Solo Teman-teman Dulu Saya tinggal Tinggal di Tinggal di Jepang Jadi baru pulang Sekitar Satu tahun setengah Ini baru Baru tinggal di Solo Nah Teman-teman Malam hari ini Kita mulai Ya Mas Andit Silahkan Ruang berbagi Homeschooling Anak usia dini Di awal tahun 2024 Jadi tiap bulan Nanti akan ada Acara seperti ini Mas Andi Tujuannya itu Untuk mencacah materi Memudahkan ini Kita semua Untuk mencernah materi Yang sudah Di ruang kelas Terutama untuk Homeschooling Anak usia dini Karena banyak sekali Materinya Nah untuk kali ini Di awal tahun Kita akan memulai Dengan tema Cara memulai Homeschooling Pada anak usia dini Oke Oke Jadi Ada Materi pengantar Yang kami Sampaikan ya Mas Andit ya Ada Rekaman webinar Ada podcast Kemudian juga ada e-book Nah Di situ ada yang Tentang webinar Rekaman webinarnya Mas A'ar dan Mbak Lala Tentang ini ya Memulai Homeschooling Pada anak usia dini Kemudian juga ada Miskonsepsi juga Kemudian juga ada Satu lagi ini ya Prinsipnya juga ada Nah Nanti Saya akan memberikan Pertanyaan pemartik Untuk kita bahas bersama-sama Jadi tujuannya ini Enggak Enggak benar Enggak salah ya teman-teman Karena Gini Di keluarga Masing-masing Di keluarga kita itu Memiliki cara yang unik Gitu kan Caranya Keluarganya Mas Andit Dengan saya Pasti berbeda Nah Nanti teman-teman di sini Yang memang sudah Memulai homeschooling Pada anak usia dini Bisa berbagi Dan teman-teman yang baru Mau akan memulai Ataupun Masih menimbang-nimbang Itu nanti Bisa ini ya Bisa Mengambil Insight yang Dari teman-teman semua Atau juga bisa berbagi pandangan Karena nanti ada Mindset yang akan Kita bagi Gitu Saya Kami perlu Pengen tahu juga Pendapat teman-teman Tentang Ini ya Tentang homeschooling Anak usia dini Itu seperti apa Nah seperti itu Jadi besar harapan kami Teman-teman untuk berbagi ya Kalau misalkan Tidak bisa open mic Bisa tulis Di kolom chat ya Mas Andit ya Betul Oke gitu sih Tadi sebelum Saya masuk ke pertanyaan Ya Mungkin yang ditambahkan Mas Andit Oke terima kasih Kak Miki kita applause dulu dong Buat kita semua Wih rame nih malam hari ini nih Kak Miki 39 partisipan Bersama kita berdua Wah luar biasa nih Dan sebagian besar Kalau saya baca di kolom chatting Juga banyak yang teman-teman Yang baru pertama kali hadir Di ruang berbagi Jadi kalau di ruang berbagi ini Harapannya ya teman-teman Kita berbagi Walaupun mungkin teman-teman Merasakan aku baru mulai Aku baru mulai Belum ada yang bisa dibagi Justru itu Ya justru Ruang berbagi ini adalah Buat teman-teman Yang mungkin lagi Baru memulai Dan biasanya Banyak pertanyaan Di dalam kepalanya Apalagi anak usia dini Waduh rame sekali Bahkan kadang-kadang Kak Miki ya Ini ada Kak Nelly nih Sebagai salah satu Sahabat yang ada Di grup usia dini itu Biasanya malah Orang tua orang Usia dini ini Yang pemikirannya Sudah jauh kemana-mana Nanti kuliahnya Bisa gak yalah Anaknya masih Dikendong-gendong Sudah nanya kuliah Gitu ya Gak apa-apa sih Masa itu bagian dari Menetapkan visi pendidikan keluarga Dan itu sangat baik sekali Nah di ruang berbagi inilah Segala hal yang lagi Difikirkan Yang mungkin teman-teman Merasa Gimana-gimana Monggo disampaikan Ditanyakan Karena Isinya disini Adalah praktisi semua Home schooling adalah Ilmu praktek Dan di ruang berbagi ini Kita sama-sama berbagi Sebuah Siapa tahu Kemudian Pertanyaan kita Jawaban-jawaban kita Bisa memberikan pencerahan Untuk teman-teman Peserta yang ada Di sini Oke Mungkin kalau ada Yang sudah sempat Mampir ke ruang member Di Home schooling usia dini Dan kemudian Mendapatkan landing page-nya Ruang berbagi ini Terus kemudian Sudah melihat materi-materinya Kalau ada yang Mau disampaikan Silahkan ya Teman-teman semua Boleh Raise hand Untuk kemudian Menyampaikan Menarik ya Materi yang ini Atau kemudian Bagaimana Kemudian Apakah ada pertanyaan Dan sebagainya Silahkan Kalau ada yang Mau disampaikan Di awal ini Dipersilahkan Sekali lagi Tadi Pak Miki Sudah menyampaikan Tujuannya ruang berbagi Adalah Supaya Kita bisa nyaca Materinya rumah inspirasi Banyak Dan terus bertambah Tahun ini Kayaknya bertambah Aneka Bantuan ya Kak Miki Kartu-kartu sensori Yang kemudian Tahap satunya Sudah Sekian puluh kartu Sudah Dikeluarkan Nanti akan ada Sekian puluh lagi Untuk tahapan selanjutnya Makanya ruang berbagi Ini Wadat Isinya Oke Kayaknya belum ada Yang akan Berbagi Di awal Gak apa-apa Kak Miki Kita pantik saja Langsung Kak Miki Dengan pertanyaan pertamanya Silahkan Oke Terima kasih Mas Andir Tanyaan pertama ini Tentang mindset Teman-teman Oke Jadi Materi yang sudah Disertakan itu Di dalamnya Ada yang menyatakan Seperti ini Bahwa homeschooling Anak usia dini Itu sebenarnya adalah Pendidikan dan parenting Nah Pendidikan dan parenting Nah Boleh gak sih Teman-teman berbagi Pendapatnya seperti apa Oh ternyata Homeschooling Anak usia dini Itu pendidikan dan parenting Maksudnya Kalau menurut saya Seperti ini Silahkan Atau Mungkin Bahasa lain dari pertanyaan ini Apa sih yang teman-teman Pikirkan Tentang homeschooling Usia dini Apakah memang Berkait dengan parenting Atau Usia dini itu Ya harusnya Belajar Becah listung Segini mungkin Gitu ya Kami Sejak usia satu tahun Kalau bisa Udah bisa baca Oke Makin cepat Makin baik Nah Apakah seperti itu Silahkan teman-teman Ada yang Mau berbagi Pandangannya Pendapatnya Silahkan langsung Resen saja Apa nih Yang teman-teman Pikirkan Tentang homeschooling Usia dini itu Seperti apa sih Mau gak Langsung dituliskan saja Di kolom chatting Boleh Yang mau langsung Berbagi langsung Silahkan Resen saja Ini teman-teman Mungkin ada yang Lagi baru memulai Apa yang ada di kepala Teman-teman Tentang homeschooling Usia dini itu sendiri Saya lagi Di ruang berbagi Tidak ada salah benar Tidak ada Wah itu Jawaban yang Tidak sesuai Enggak Karena kita berbagi Apa yang ada Di dalam kepala kita Dan Niscaya semua Pernah ada Titik awalnya Oke Sampai menunggu Teman-teman Yang berbagi Mungkin dari kami Dulu deh Waktu Awal-awal Sebelum Kemudian Apa Memutuskan Homeschooling Itu Pikirnya Apa Homeschool Usia dini itu Ngapain Coba silahkan Baru setelah ini Nanti kaneli Silahkan Kita kata Miki dulu Jadi ada gambaran Silahkan Oke Terima kasih Mas Andit Dulu Waktu di awal-awal Waktu saya masih Belum tahu Tentang apa itu Homeschooling Anak usia dini Itu Tak kira Menyelenggarakan Apa ya Kayak Playgroup Atau TK Tapi di rumah Dan gurunya Adalah saya Berarti sesuai Dengan kata-katanya Kak Lois nih Persis banget Playgroup Yang diselenggarakan Oleh orang tua Nah Seperti itu Tapi ternyata Ternyata Lebih luas Maksudnya Setelah saya Belajar dari rumah Inspirasi Kemudian juga Mengamati beberapa Praktisi Yang mulai Yang sudah lama Yang mulai dari Anaknya kecil Sampai Anaknya gede Nah Itu Saya jadi memahami Bahwa memang Homeschooling Anak usia dini Itu Tidak melulu Tentang pendidikan Tapi memang Pendidikan Plus pengasuhan Dalam artian Yang mengasuh anak Itu ya Menanamkan value Tumbuh gembang Mengajarkan Kemandirian Mengenalkan Rutinitas Kayak Sesederhana Habis bangun Tidur Itu ngapain Kemudian Mendampingi Anak ketika Tantrum Toilet Training Saya mulai Homeschooling Anak usia dini Itu sejana Anak bayi Jadi yang mengalami Tahapan tumbuh Kembang Tahapan tumbuh Kembang Itu mulai Dari Dia Pasih Kemudian Toilet Training Kemudian GTM Melalui Ke yang Lebih kompleks Lagi Sampai tantrum Kemudian Kembang Stimulasi Sensori Motorik Hal yang Semacam itu Sampai Mengajarkan Mereka Baca Nulis Kemudian Berhitung Kemudian Mengenalkan Mereka pada Dunia Sekitar Kayak Ini Matahari Ini Pesawat Yang bisa Terbang Itu Ini Sampai Mengenalkan Mereka Pada Value Agama Kemudian Value Yang 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 Seperti itu Mas Sandit Ternyata Lebih luas Ternyata Lebih luas Oke Sampai disitu dulu ya Kak Miki Nanti kalau Dikupas semua Habis nanti Apa materinya Masa R Disini Langsung Di awal Oke Kita ke Kaneli dulu Silahkan Kaneli Perkenalkan Diri Kaneli Yang mungkin Yang tahu Di grup Ada yang namanya Neli Ini siapa Nah ini Kaneli Mukanya Silahkan Langsung Perkenalkan Diri Kakak Domisili Usia Anak Dan Pertanyaannya Adalah Waktu Mau memulai Homeschooling Ketika anak Yang usia Dini Apa sih Yang ada Di bayangan Kepalanya Kak Neli Sampai Situ dulu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Teman-teman Selamat Malam Kak Adit Kak Miki Dan juga Teman-teman Semua Saya Neli Saya Ibu Dari Tiga Anak Yang pertama Usianya Sembilan Tahun Yang kedua Enam Tahun Yang terakhir Satu tahun Terakhir Ya Misalkan Menyusurkan Neli Jadi Empat Jadi Empat Jadi Kami tinggal Serang Teman-teman Teman-teman Yang diserang Boleh Kita Japri Siapa Tahu Kita Bisa Ketemu Jadi Kalau Diingat Ingat Dulu Sebelum Memulai Homeschooling Apa Yang ada Dalam pikiran Saya Tentang Apa itu HSUD Dulu Ya Nggak beda Jauh sama Kamiki Dulu Yang ada Dalam pikiran Saya adalah Homeschooling Itu seperti Pendidikan Seperti Sekolah Seperti Memindahkan Sekolah Ke rumah Malah Dulu Saya pikirnya Saya mau Mengajari Anak Sendiri Itu Karena Saya merasa Saya bisa Saya bisa Mengajarkan Anak-anak Seperti yang ada Di sekolah Kayak gitu Bisa Cuma gunting-gunting Kertas Bikin polase Mewarnai Kayak gitu Bisa Di rumah Jadi buat apa Dikirim ke sekolah Awalnya Begitu Nah setelah Ikut Rumah Inspirasi Ternyata Oh iya Dulu juga Saya belum Belum Begitu Paham Apa itu Parenting Belum Sama sekali Nah Ketika ikut Kelas Rumah Inspirasi Itu Baru Saya tahu Ternyata Sampai Sampai disitu Dulu Kaneli Ternyata Karena Mungkin Jawabannya Ada di Pertanyaan Pematik Selanjutnya Karena Kita mau Mengumpulin dulu Mindset Awalnya Teman-teman Menurut Teman-teman Hamschooling Isya Dini Karena Ketika kita Mau memulai Kita harus berangkat Dari Setidik start Kita dulu Jadi Kunci jawabannya Disimpan dulu Karena Pertanyaannya Di belakang Terkait Dengan Jawaban-jawaban Itu Terima kasih Kaneli Sudah berbagi Awalnya Jadi Mirip Kayaknya Hamschooling Kita bikin Sekolahan Di rumah Saya yang Ajarin Terima kasih Kaneli Kita sudah Ada Kak May Yang sudah Raise hand Silahkan Sebutkan Lumi Sili Usia Anaknya Dan Apa yang ada Di bayangannya Tentang Hamschooling Usia Dini Silahkan Baik Waalaikum Pak Guna Semuanya Saya May Dari Sidorjo Jadi Jujur Saya belum punya Anak Sebenarnya Oke Karena itu Saya itu Sebenarnya Pengen Mendidikan Homeschooling Oke Nah Jadi Saya ikut Ini itu Awalnya Ini Ini adalah Istilahnya Komunitas Dimana Teman-teman PKBM Yang juga Homeschoolingnya Seperti itu Jadi Itu Pandangan Pertama Saya Tentang Homeschooling Anak usia Dini Dan yang Homeschooling Anak usia Dini Maksudnya Homeschooling Untuk Anak-anak Usia Dini Jadi Lebih ke Lebih Bagi saya Lebih ke Lembaga Oke Lebih 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 Yang Ke Arah Sama Baik Terima kasih Kak May Disitu dulu ya Nanti kita Pasti ada pertanyaan Pematik selanjutnya Monggo disambung Nanti sesuai dengan Pertanyaan Pematik yang selanjutnya Terima kasih Kak May Sudah berbagi Applause dulu dong Buat Kak May Pertama ya Kak Miki Kita ketemu Kak May Dirang berbagi Terima kasih Sudah berbagi Next kita ada Kak Gemah Silahkan Kak Gemah Langsung Sebutkan Domisili Usia anaknya Wah ini Kak Nelly Sama Kak Gemah Sebagai Sahabat-sahabat Yang meramaikan Homesin usia dini Hadir nih Mantap Silahkan Kak Langsung Gimana Pandangannya Kak Gemah Pertama kali Pada saat mau memulai Homeschooling Usia dini itu Kayak apa sih Silahkan Kak Oke Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Gemah Saya ibu dari Tiga anak Dua anak kembar Empat setengah tahun Dan satu anak Bungsu Tujuh belas Gede banget deh Bungsu ya Bener Kalau ini Kali ini Kayaknya Bungsu beneran Apa namanya Ya Kalau sebetulnya Saya memulai Homeschooling Saya tertarik Pada homeschooling Sebetulnya Melihat beberapa Teman-teman Yang sama-sama Saya kebetulan Dulu di pendidikan juga Saya akademisi Dan akhirnya Saya melihat Kenapa teman-teman saya Yang Ada yang Guru di sekolah Cukup terkenal Dan oke banget Di sana Ada juga akademisi yang lain Partner-partner Berat teman saya Anaknya homeschooling Kenapa ya Kok mereka memilih homeschooling Gak Gak memilih sekolah Itu yang menjadi Pertanyaan Sudah punya anak belum gak Belum Belum punya anak Belum punya anak Jadi saya Akhirnya saya nanya Beberapa Saya punya murid Yang anaknya Dia anak homeschooling Dan saya nanya Sama orang tuanya Kenapa dia homeschooling Dan bagaimana caranya Sampai akhirnya Dia menunjukkan saya Ke rumah inspirasi Itu pertama kalinya Nah barulah anak-anak Baru sembilan bulan Waktu itu Saya udah ikut aja tuh Waktu itu Kan Eli udah bikin jurnal-jurnal Yang apa-apa Ini apaan gitu Saya juga belum pernah bikin jurnal Belum homeschooling Masih pusing Dan memang Mindset awal juga Mikirnya Oh yaudah pokoknya Kayak kelas Kayak KAB lah ya Kelas bermain di rumah Tapi Nah mikirnya dulu gitu tuh Ini gimana gitu kan Apa mungkin ya Kayak gitu Sedangkan saya sendiri Di sisi lain Saya membayangkan Bahwa ketika saya homeschooling Saya kan bekerja Kadang-kadang saya suka Keluar kota Saya suka kadang-kadang Ada agenda di luar Oh anak-anak fleksibel Jadi gak mesti ada Masuk sekolah Nah jadi Itu dan Hal yang lain Satu lagi adalah Saya mempertanyakan Kualitas sekolah Yang tidak seimbang Dengan biaya sekolah Itu salah satu hal awal Yang memang membuat saya Mempertimbangkan homeschooling Itu dulu Terima kasih Kak Gemah Luar biasa Ada sampai situ dulu ya Apos dulu dong Berkak Gemah sudah berbagi Seru ya Siapa tahu karena Kenapa ini penting Siapa tahu Ada teman-teman yang semodel Gitu ya Berpikir Oh jangan-jangan Homeschooling itu Play group di rumah Sekolah pindah ke rumah Apa Berarti kita Kalau homeschooling Berarti kita perlu Berkaitan dengan Lembaga Berlabel homeschooling Dan sebagainya Nah itu yang kemudian Kita kumpulkan dulu nih Di awal Start awalnya Seperti apa Wah ini sudah rame Di kolom chatting nih Bisa dibacakan nih Kak Miki Coba Di kolom chatting Oke Saya coba Bacakan ini Dari Mulai dari Kak Oh Kak Louis tadi ya Ya betul Yang pas banget Ini itu Seperti play group Yang diselenggarakan Orang tua ya Kak Memang beberapa Ada yang beranggapan Seperti itu Seperti saya dulu Tapi seperti yang Saya sampaikan tadi Ternyata lebih luas Karena tidak hanya Menyangkut pendidikan Tapi juga tentang Pengasuhan Seperti itu ya Mulai dari yang kecil Mulai dari yang mulai Pas si anak tantrum Toilet training Mulai dari anak umur setahun Tantangannya kan Beda 2, 3, 4, 5, 6, sampai tujuan Tantangan tiap tahun Beda Nah ternyata seperti itu Lebih luas Kemudian dari Kak Hadi Tentang tumbuh kembang anak Dan stimulasi anak Untuk persiapan sekolah Oke Lanjut Kak Nah dari Kak Milam Menurut saya Adalah mindful Dalam membersamai anak Oh iya Mantap Lanjut Lanjut lagi Dari Kak Fadila Dari Kak Fadila Jadi HSUD ini Terkait bagaimana Menjalani rutinitas Habit dengan baik Membangun attachment Kemandirian Mengoptimalkan stimulasi Untuk mempersiapkan Pondasi belajar Ketika usia sekolah nanti Wah iya Boleh Iya Kemudian ini juga ada Dari Kak Jit Kak Jit berbagi tentang tulisan Ini silahkan di Klik teman-teman ya Nanti juga bisa di save Ini juga bagus banget Tulisan dari Kak Jit ini Ya Tentang Anak usia dini Membersamai anak usia dini Di rumah ya Kemudian juga ada Dari Kak Baida HSUD ini Seperti parenting Pada umumnya Membersamai anak-anak Dengan aneka Kegiatan Untuk tumbuh kembang Anak-anak Kemudian Asal dari Kak Fadila Memastikan segala Stimulasi anak Terpenuhi sesuai usianya Iya Ini sepertinya simple Tapi berat ya Karena Di setiap umur itu Tantangannya beda-beda Dan sangat komplek Kemudian Dari Kak Natisa HSUD Tidak bisa lepas Dari parenting Karena sosio emosia Anak usia dini Masih sangat bergantung Sama orang tua Iya Lanjut ke Kak Dari Kak D Gambaran di kepala saya Tentang HSUD itu Pembelajaran dini Di rumah Yang dikelola oleh orang tua Mirip-mirip playgroup Gitu kali ya Yang lebih mirip ya Mas Andit ya Gak apa-apa Lanjut Kak Kemudian dari Kak Alfandi Awalnya saya pikir HSUD itu ya Seperti TK di rumah Ternyata setelah saya Ikut materinya HSUD adalah Mengasah motorik Halus kasar Lalu rutinitas Adab dan kemandirian Bukan memberi materi Kalistung Hanya sebagian kecil Yang akan diajarkan Namun bukan seperti Dalam pikiran saya Oh mirip seperti Saya juga ini Kemudian dari Kak Fadila Berarti kita semua Secara gak sadar Dalam keseharian Sudah melakukan Homeschooling ya Kak Miki Ya mirip-mirip ya Mas Andit ya Oke Oke kemudian Lanjut dulu Dari Kak Hilda Bermain berdasarkan Minat anak Memperhatikan perkembangan Anak berdasarkan STPPA Atau Montessori Atau agama Atau standar lain Yang dipercaya Orang tua Sebagai panduan Kemudian dari Kak Catur HSUD terkait Menanamkan fondasi Enam aspek yang tertuang Dalam STPPA Atau indikator perkembangan Self-esteem Dan lainnya Kemudian Oke Beragam sekali memang Ya menarik Terima kasih ya Teman-teman sudah berbagi Gimana Kak Silahkan Nanti Besok gitu Saran saya Teman-teman bisa kembali Menyimak materi yang ada Di ruang Ruang member Mas Andit ya Ada rekaman webinar Dari Mas AR Jadi disitu juga Dikasih pengantar Tentang apa sih Homeschooling pada Anak usia dini Kemudian juga ada Ebooknya Dan juga ada podcast Ini teman-teman kan Sudah dapat Ini kan ya Mas Materi di ruang Berbagi yang bagian awal Tentang HSUD kan Sudah Nah nanti juga Bisa kembali Dibaca disitu Karena memang Ada sesuatu Istilah yang mirip-mirip Seperti Homeschooling Kemudian ada After school Kemudian juga Ada Apalagi ya Ada sekolah payung Kemudian juga ada Yang mirip-mirip Seperti itu Nanti Teman-teman Sesudah menyimak materi Insya Allah Jadi lebih Bisa Apa ya Tahu Bisa membedakan Seperti itu ya Mas Andid ya Oke Sip Terima kasih teman-teman Sudah berbagi Pandangan awal Mengenai Homeschooling ini Silahkan Kak Biki Kita bisa lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Biar makin seru malam hari ini Oke Kita lanjut Ke pertanyaan yang kedua Teman-teman Ini tentang persiapan Nah Ketika nih Seperti tadi Kak Gema menyampaikan Aku pengen Homeschooling Atau tertarik Gitu kan Terus saya Sebagai orang tua Yang perlu saya siapkan Apa Dan mengapa Nah Contohnya Kalau saya Saya yang saya siapkan Adalah di diri saya itu Saya belajar Teman-teman Jadi waktu itu Saya mendaftar Apa saja Yang perlu Saya pelajari Karena Kalau tidak Saya daftar Saya pusing Kebanyakan Ini penting Ini penting Ini penting Jadinya saya bingung Menentukan prioritas Dan bingung Mengatur waktu Saya kasih Contoh Ini ya Ntar Jadi Ini Ntar ya Saya Apa itu Kak Agak burung ya Ya udah Gak apa-apa Kan buat Gambaran aja Itu apa isinya Jadi isinya Ini adalah Daftar ilmu Yang saya pelajari Ini Daftar ilmu Parenting Kemudian yang ini Daftar ilmu Tentang HSUD Kemudian ini Dasar ilmu apa Nanti di belakang itu Saya kayak bikin Oh kalau gitu Yang perlu saya pelajari Dulu adalah yang ini Nah seperti itu Itu sebagai Gamparan Kenapa? Maka bikinnya kapan? Daftar-daftar Saya bikin dasar itu Sejak dulu Ketika saya ingin Memulai homeschooling Tapi Semakin Apa ya Bertambah Usia anak itu Semakin Berubah Banyak yang bergeser Oh seperti ini Duluan Kemudian Wah ternyata saya perlu Memasukkan tentang tantrum Wah ternyata saya perlu Memasukkan tentang Ini ya Mengajari Berbahasa Oh ternyata saya perlu Memasukkan tentang ini Jadi Intinya Saya Persiapan awal adalah Saya harus belajar Alasannya adalah Biar tahu Apa sih itu HSUD Kemudian saya juga Biar tidak panik Alasan saya seperti itu Nah Oke Saya ingin tahu nih Kalau dari teman-teman nih Dari pribadinya sendiri Yang disiapkan apa Silahkan Apakah uang Mungkin ya mas Bisa juga Atau Apa ya Banyak tanya gitu ya Ke teman-temannya Yang sudah Statusnya homeschooling Homeschooling ini Atau kemudian Seperti kami Belajar ke beberapa Sumber-sumber belajar Yang sudah ada di sana Walaupun buram Kita tidak bisa lihat Apa itu Sumber belajaran kami Malam hari ini Silahkan teman-teman semua Langsung saja Boleh raise hand Boleh tuliskan di kolom chatting Apa yang Teman-teman persiapkan Untuk kemudian Menjalani Atau mau memulai Homeschooling Usia gini ini Silahkan Tentu Bisa jadi mungkin Belajar adalah Hampir semua jawaban awal Karena semua yang masuk disini Kan masuk ke kelasnya Rumah Ispirasi Misalnya niatnya mau belajar Tapi silahkan dituliskan kembali Teman-teman semua Mungkin Di samping belajar Ada apa Mempersiapkan mental Wah banyak doa Silahkan Mungkin langsung disampaikan saja Boleh di kolom chatting Atau mau raise hand Untuk kemudian Melanjutkan Pertanyaan yang tadi Setelah Punya bayangan nih Kalau sampai Homeschooling itu Kayak sekolah di rumah Berarti gue harus Bersih-bersih gudang Siapin papan tulis Siapin kursi Itu dia yang saya lakukan Misalnya seperti itu Silahkan Anika Nelly Melanjutkan yang tadi Mungkin ya Jadi setelah Mindsetnya seperti itu Apa yang Kak Nelly Lakukan setelahnya Silahkan Kak Nelly Langsung saja Dijawar Oke Teman-teman saya lagi Teman-teman boleh juga Berbagi disini Jadi Seingat saya ya Karena Setelah Kan sebelum Mindset kita Belum Belum tahu Pasti nih Seperti apa Kan gitu ya Saya Waktu itu Kaudarullah gitu Allah maaf Baik kepada saya Saya diberitahu oleh teman tuh Coba nih Nel Ikutan nih Ada webinar gitu ya Webinar di rumah inspirasi Saya pikir Tahun apa itu Kak? Tahun Tahun 2018 Akhir ya Oke Akhir 2018 Iya Nah itu Saya pikir dulu kan Untuk mencari Workshop Atau seminar itu Yang online itu Belum Masih jarang ya Tahun 2018 2019 itu Pasti adanya itu yang Offline gitu ya Yang ketemu langsung Nah dulu itu Nggak ada di serang itu Mengenai Pendidikan Alternatif seperti itu Belum ada gitu Kalau dulu Nah Saya carinya itu adalah Yang saya bisa belajar Yang ada di rumah gitu Saya tidak perlu Pergi kemana-mana Karena kan saat itu Saya Udah punya anak Dua gitu ya Dua balita Akan repot gitu Kalau saya ikut Workshop atau seminar gitu Akhirnya saya ditunjukkan itu Alhamdulillah Ketika Ikut gitu kan Workshopnya udah Mindsetnya udah terbangun nih Hase udah ternyata Begini-begini-begini Terus Yang saya pikirkan selanjutnya adalah Oh Saya perlu belajar Lebih lagi gitu Materi Nggak hanya tentang homeschooling aja Jadi saya belajar tentang Apa namanya tuh Apa namanya Yang teknik anak belajar Kayaknya yang karakter Berdasarkan yang audio Visual Yang kinesthetik Terus Saya baca bukunya Beli buku gitu ya Beli buku waktu itu Tentang homeschooling Terus Pendidikan rumah Terus saya beli Lalu selain buku-buku itu ya Terus yang kedua Yang saya pikirkan adalah Karena ini kan Homeschooling Homeschooling itu sekolah di rumah Karena yang saya pikirkan adalah Wah saya perlu beli kurikulum nih Gitu kan Kurikulumnya saya harus pakai apa Gitu kan Tentang Wah bagaimana itu Itu yang kedua Yang ketiga saya berpikir Saya perlu menyiapkan rumah saya Untuk Supaya siap untuk dijadikan Rumah belajar gitu Seperti itu yang kedua Jadi saya akhirnya Sekarang memikirkan kurikulum Belum ketemu gitu kan Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah Pertama belajar dulu Cari materi lain Terus yang kedua Saya menyiapkan rumah Saya pasang wifi Kayaknya modal pertamanya wifi dulu deh Wifi, komputer Sama printer gitu kan Nah itu aja dulu deh Kalau udah ada itu kayaknya enak gitu Teman-teman Terima kasih Kak Nelly sudah berbagi Luar biasa Jadi selain belajar Ternyata bener ya Nyiapin ruangan Nyiapin infrastruktur Beli buku Baca buku Dan sebagainya Itulah bagian dari persiapannya Kak Nelly Waktu mulai belajar tentang Om sekoling usia gini Terima kasih Kak Nelly sudah berbagi Silahkan teman-teman yang lain Nah ini sudah ada di Kolom chatting nih Kak Miki bisa dibacakan Silahkan yang lain Kalau mau resen juga boleh ya Oke Saya coba bacakan di kolom chat ya Ini tadi dari Nyambung ke Mbak Umuholet ya Jadi HSUD merupakan proses pembelajaran Anak usia dini mulai bangun tidur Sampai tidur lagi tanpa kurikulum khusus Namun kembali ke standarisasi orang tua Kemudian kesepakatan visi pendidikan keluarga Dari Kak Catur Dari Kak D Dari tadi ya Yang disampaikan Kak Gima Kemudian dari Umuholet ini tadi Yang pertanyaan yang Kedua ini Banyak nonton Orang-orang homeschooling Webinar Kemudian sharing ilmu Dari teman-teman Dulu homeschooling Untuk satukan visi-misi Dengan pasangan Agar saling menyemangati Belajar bersama Sebelum membersamai Anak-anak Kemudian dari Kak D juga Lebih kepersiapan mental Kadang sudah Mau memulai Karena mengingat Kadang waktu Untuk diri sendiri saja Kadang sering terabekan Jadi sering pesimis Apakah bisa Untuk berkomitmen Takut di tengah-tengah kendor Oke Terima kasih Sudah Berbagi Silahkan teman-teman semua Wah ini sudah ada Kak Gemah Silahkan Kak Gemah Monggo dilanjutkan Setelah tadi sudah Dengan Pemandangan Homeschooling itu bakal gini-gini-gini Terus persiapannya apa nih Kak Dalam menyambut Pemikiran-pemikiran itu Silahkan Kak Ya halo Balik lagi saya Teman-teman Pandemanya Kalau Akhirnya memulai itu Sebetulnya memang Sama ya Pada intinya adalah Belajar Karena Kalau saya Prinsipnya Mungkin banyak orang Yang juga Mengambil ini Adalah Mereka 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 Ketika Apa namanya Kita Menggapai Anak-anak kita Akhirnya sebetulnya Refleksnya ke kita sendiri Jadi dengan saya mulai Belajar Parenting Terus habis itu Saya belajar Homeschooling Di rumah inspirasi Sampai Berhubungan dengan Self-healing Atau ke nutrisi Saya sampai ikut Beberapa kelas-kelas juga Yang jadi Dan itu sebetulnya Akhirnya kayaknya sih Kayak acak ya Tapi sebetulnya itu Sangat bersinergi sekali Dengan apa yang dilakukan Di dalam Homeschooling Karena Mengajarin anak Dengan nutrisi Kita juga harus Kita pengen anak makan sayur Oh anak harus makan sayur Anak harus makan gini Oh harus gizi seimbang Dan blablabla Tapi kita sendiri Juga gak melakukannya Itu kan kayak Gak oke juga Gitu kan Kalau terus kita pengen Anaknya tuh gak emosian Gak marah-marah Tapi kita sendiri Juga sering emosian Itu rasanya kan Gak balance ya Jadi akhirnya memang Sampai saya menemukan sendiri Oh iya ada Iya sebentar Saya Buku lagi ngomong Jadi Itu juga hal yang memang Jadi Jadi cukup Apa namanya Tati Jadi cukup holistik Ketika mempelajari Homeschooling Tapi banyak hal Yang memang Akhirnya dipelajari Itu sih Nah lalu Ketika sudah Mindset itu Mindset Nih Tuh Nara Ketika mindset itu Sudah terbentuk Akhirnya mulailah Muncul pertanyaan-pertanyaan Gak salah metode Kuruk-kuruk Dan segala macem Sebentar Buku lagi ngomong Iya ya Sebentar Buku lagi ngomong Mulailah metode Dan segala macem Karena waktu itu Kalau saya Akhirnya Kepentoknya Kepentoknya adalah Ketika memang Mulai dipertanyakan Homeschooling Dengan pihak keluarga Terutama keluarga besar Jadi akhirnya Saya sendiri Harus menunjukkan Bukan Bukan profit ya Maksudnya paling enggak Saya harus mencari tahu Untuk bahwa Ini layak Bahwa memang Yang kami lakukan Itu bukan hanya Sekedarnya Tapi memang ada Kulik-kulik Metode-metode Yang memang kami gunakan Sebenarnya Saya ikut kelas-kelas CM Kelas-kelas tesori Atau hal-hal yang lain Yang memenuhi di luar itu juga Yang akhirnya Menentukan Oh kami cocoknya di sini Bukan hanya sekedar Kayak kabitaan Apa sih Formula sama orang Oh orang Metode-nya gini Kayak keren banget Itu memang sama Sama kami Sempat ada di titik itu Tapi akhirnya di titik itu Saya Oke ini waktunya stop Lu lihat Visi-visi keluargamu apa Setelah itu Baru kita sesuaikan Apa yang paling cocok Itu sih akhirnya Sampai sekarang pun Masih terus belajar Karena anak-anak juga Masih usia dini Kita gak pernah tahu Kedepannya gimana Tapi juga Dengan ada di rumah inspirasi Ada environment Dan akhirnya Ketemu dengan komunitas Yang akhirnya Banyak ragam juga Kita juga harus bisa tahu Batas ini seperti apa Nah itu sih Akhirnya cari tahu Yang gak habis-habis Terima kasih Kak Gemma Luar biasa Jadi itu ya Teman-teman semua persiapannya Kak Gemma Belajar-belajar-belajar Belajar juga Untuk kemudian Ya lebih mempersiapkan diri Kita menjadikan Oke ada kajet nih Kita ke kajet dulu Silahkan kajet Mungkin sebelum Persiapan sedikit Bapak peroloh Bayangan Homeschool usia dini Di awal apa Mungkin tadi kajet Sudah menjawab Di cloud chatting Tapi coba langsung Dibikin satu paket Sebentar ya nak Abis ini Kamanya para orang tua ini Sebentar ya nak Sebentar ya nak Malam teman-teman Mas Andit Miki Nama saya Jair Anak kami usia 6 tahun Domisilinya depok Jadi hampir meninggalkan usia dini Cuman masih Masih dalam Ini Dan barusan bikin refleksi Tentang apa yang dibutuhkan Anak usia dini Jadi waktu itu kami Mendefine itu ada 5 M Makan, main, mini Mpup Mandi Dan semuanya itu Harus ada tidurnya gitu kan In between gitu Jadi Dengan 5 M itu Akhirnya kami Mikirkan gitu Apa Ini tuh Apa Basic needs Dari manusia kecil ini Gitu kan Nah terus Dari situ akhirnya Yang dipelajarin Di usia dini Waktu Meyakinkan diri Untuk homeschooling Yang berhubungan Dengan 5 M itu tadi Gitu kan Jadi Banyak Ngoprek Dan gali-galinya Dari basic needs Nya makan Dan Akhirnya Dari makan itu Banyak Menurunkan Hal-hal yang Berhubungan dengan Kebiasaan baik Dengan adab Dengan doa Ya nak Bentar ya nak Belum selesai Ada ditumpukan itu Coba lihat dulu nak Nah terus Dari situ juga Jadi Sebentar nak Bentar ya Nah terus Abis itu Jadi kayaknya Kita berpikir tadi Seperti Kak Gema bilang Kayaknya tuh Acak Gak berhubungan gitu Tapi sebenarnya Semuanya tuh berhubungan Jadi kalau Waktu itu Waktu menulis Tadi Oh ya oke Di dalam artikel itu Tadi saya coba Menuliskan Kayak Melihat ke belakang gitu Karena baru-baru ini Dapet pertanyaan Ana tuh Mulai bisa baca Kapan sih gitu kan Dan ternyata Waktu saya tuliskan Itu berhubungan Sama hal-hal Yang gak berhubungan Sama membaca Dan menulis gitu Dan Itu bisa Digeret Time framenya Dari mulai Kayak Makan gitu tadi Dan Makan itu Jadi hal yang Bisa belajar Buat Bermacam Tekstur Dan lain sebagainya Terus Bermacam Bentuk Rupa Dan yang akhirnya Bisa Jadi sebuah Hal baru Yang akhirnya Nanti jadi Sebuah narasi lagi Itu jadi Luar biasa Terima kasih Kak Jed Jadi Kak Jed pun sama ya Mempelajari Berdasarkan 5M Yang tadi Dirumbuskan oleh Kak Jed Sebuah formulasi Yang bisa dihadap lagi Teman-teman semua Terhadap Pengembangan anak usia dininya Oke Kak Miki Di kolom chatting Sudah ada yang berbagi Silahkan langsung Dibacarkan saja Oke Siap Ini dari Kak D Dari Kak D Itu lebih Kepersiapan mental Oke Yang tadi Kak D sudah Tadi Kak Yeni Sama Mental berarti Sama juga ya Belajar dan Soaring Ke keluarga yang tinggal Satu rumah Mengenai HSUD Agar semua Bisa terlibat Untuk menciptakan Lingkungan yang nyaman Untuk HSUD Kemudian Kak Melian Persis Nyari printer Oke Kepersiapan infrastruktur ya Kemudian juga Dari Kak Fadi ya Kondisi sama Sama karena Apa ya Sama dengan Kak Nelly Baru mulai Anak Dua tahun Sambil berjalan Sambil mempersiapkan diri Menyiapkan mental Dan menguatkan komitmen Sementara Sambil kurikulum Mengambil kurikulum Yang sudah ada Sekarang Sambil mempelajari Materi diri Sambil mengambil Diploma Montessori Sambil berjalan Sambil mempersiapkan Kondisi lingkungan Di rumah Kemudian dari Kak Fadi ya Tadi anak Udah tua Oke Terima kasih banyak Teman-teman Yang sudah berhenti Jadi memang Apa yang Teman-teman Sampaikan ini Akhirnya Bisa memperkaya Ya Mas Anditya Ternyata Dari Sekitar 50 orang Keluarga Praktisi itu Pemikirannya Berbeda-beda Dan semuanya Itu Tidak salah Tidak benar Teman-teman Semuanya boleh Ya Mas Anditya Enaknya di Homeschooling itu Semuanya boleh Tergantung dengan Value yang Dianud oleh Masing-masing keluarga Nah Di program Jamstart Ya Mas Anditya Yang akan dimulai Tanggal 17 ya 15 Tanggal 15 Untuk yang HSUD Nanti Banyak Materi Yang sudah disiapkan Oleh Mas Aar Dan Mbak Lala Mulai dari Yang tadi Teman-teman Sampaikan Di kolom chat Bingung Mengatur Waktu Kemudian Takut Kedodoran Kemudian Juga Tentang Kurikulum Tentang Pola Kegiatan Nanti Semuanya Ini akan dibahas Satu-sat Pelan-pelan Dan juga Ruang berbagi Tiap bulan Juga akan Mengangkat Tema yang Berbeda Mulai dari Manajemen energi Manajemen waktu Orang tua Kemudian Tentang Kurikulum Dan tentang Lainnya Jadi Kami tunggu Kehadiran teman-teman Untuk bulan depan Dengan tema Yang berbeda Oke lanjut Ke pertanyaan Nomor 3 Mas Anditya Lanjut Silahkan Ini juga tentang Mindset teman-teman Jadi Yang membedakan Homeschooling Dengan Sekolah itu Adalah Orang tua Keluarga memiliki Otoritas Dan tanggung jawab Penuh Pada anak-anak Ini anak-anak Ini mau tak didik Seperti apa Mau tak asus Seperti apa Konten dan value Apa yang mau Saya berikan Itu keluarga Suami istri Bapak ibunya Itu punya Otoritas penuh Nah yang saya Ingin tanyakan adalah Pendapat teman-teman Maksudnya Otoritas itu Maksud saya Seperti ini loh Kalau teman-teman Udah Menjalankan Bisa berbagi Seperti apa Yang ada di keluarga Teman-teman Silahkan Silahkan teman-teman Semua Jadi Homeschooling itu Adalah pendidikan Berbasis keluarga Yang di rumah inspirasi Yang kemudian Nanti akan teman-teman Pelajari Mulai Sejak hari ini Sejak teman-teman Terdaftar Sampai nanti Ikut jumpstart Sampai kemudian Mungkin nanti Katakanlah Mau melanjutkan Ke coaching lanjutan pun Itu Prinsipnya Tidak akan Bergeser dari Bahwa homeschooling Adalah pendidikan Berbasis keluarga Dimana orang tua Mengambil tanggung jawab Sepenuhnya Terhadap pendidikan Anak-anaknya Jadi Otoritasnya Betul-betul ada Di orang tua Apakah teman-teman Ada yang punya pandangan Terhadap hal ini Mungkin sudah 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 Mulai memahami Atau Atau Apa yang Di pikiran Teman-teman Orang tua Bisa melakukan Apa ya Di dalam proses Homeschooling Kurang lebih Begitu ya Kami Pertanyaannya Silahkan Teman-teman Boleh langsung Disampaikan Saja Di kolom Chatting Atau Boleh Raise hand Buat teman-teman Yang mau langsung Menyampaikan Menurut teman-teman Dengan Otoritas Yang dimiliki Oleh orang tua Teman-teman Kira-kira Dapat melakukan Apa nih Dalam kesaharian Homeschooling Usia dininya Silahkan Langsung Disampaikan Saja Dan Kalau saya ya Misalnya Saya Saya itu Waktu anak-anak Saya kebetulan Memang Termasuk orang tua Yang begitu Anaknya belum lahir Sudah memikirkan Homeschooling Jadi karena Ya ada Ceritanya Sehingga kemudian Homeschooling aja Karena ini Sepertinya Sesuatu yang relevan Buat masa depan Salah satunya adalah itu Jadi Saya sudah berpikir Bahwa Saya ingin Menanamkan Fondasi Katakanlah Ada keluarga Di rumah Dengan Intensif Di mana Kehadiran kami Sebagai orang tua Ada Dan anak-anak Bisa langsung Lihat Rol modelnya Itu dari orang tuanya Itu sih Salah satu Otoritas Yang saya ingin Terapkan di rumah Dan Tidak terasa Ternyata anaknya Yang satu Dan kedua Sudah Remaja Dua-duanya Sudah 14 Dan 11 Walaupun Nanti tahun ini Jika dimudahkan Dan dilancarkan Ada Satu Anggota Baru lagi Menjadi Masuk Di anggota Usia dini Gabung Sesama Kak Nelly Kak Gema Dan teman-teman Semua Oke Kalau lebih Begitu Kalau dari saya Kak Nelly Silahkan Teman-teman Semua Sudah Bayangan Bagaimana Otoritas Anda Sebagai orang tua Kira-kira Mau Dialokasikan Seperti apa Di dalam Usia dininya Oke Silahkan Kak Nelly Langsung saja Dilanjutkan Jawabannya Kalau ngeri Kalau ngomongin Akan lahir Akan lahir Aku sudah lewat Kan Nelly Ini sudah Teman-teman Kalau Ngomongin tentang Otoritas Kan itu Kespesialan Dari HSUD Daripada kita Mengirim ke sekolah Kalau Kami Aku dan suami Otoritasnya adalah Kami itu Pengen Anak-anak Di rumah itu Bisa Memainkan Apapun Yang ada Di rumah Apapun Yang ada Di rumah Itu adalah Bisa dimainkan Oleh Mereka Jadi Tidak Ada Larangan Tembok Tidak Boleh Di Menulis Di Kertas Tidak Ada Di rumah Kami Makanya Rumah Kami Yang Lama Itu Wallpaper Itu Adalah Hasil Karya Anak-anak Lalu Ada Beras Di Dapur Ada Bawang Ada Peralatan Masak Di dapur Itu Anak-anak Bisa Memainkannya Makanya Waktu Anak-anak Dua Anak kami Masih HSUD Tetangga Pada Bingung Kok ini Terigu Bukan dibuat Bakwan Tapi kenapa Diwarnain Terus Dimainin Sayang Amat Mending dibuat Bakwan Kenyang Atau Ada Anak-anak Tetangga Yang Ikut Main Di Rumah Kami Terus Mereka Bingung Kok Ini Harmoni Boleh pegang Pisau Terus Dipotong-potong Itu Tempenya Kan Nanti Kena tangan Berdarah Gitu Saya bilang Gak Apa Itu Sama Aja Lagi Main Lagi Potong-potong Lagi Masak-masak Akhirnya Mereka Disuka Main Ke rumah Kami Karena Katanya Di rumah Kami Bebas Boleh Bermain Bahkan Di atas Kasur Pun Itu Jadi Lahan Imajinasi Mereka Dimana Terakhir Kali Mereka Jadi Pelaut Dan Perompak Di kamar Kami Luar biasa Kami harap Itu Tujuannya Adalah Menciptakan Kenangan Idah Untuk Anak-anak Kami Nanti Karena Katanya Aku Bukan Profesional Katanya Kita Percaya Sama Orang-orang Yang Lebih Pinter Menciptakan Hal-hal Yang Manis Di Kenangan Indah Di Anak-anak Pas Usia Dini Itu Akan Jadi Bekal Untuk Ketahanan Mereka Jadi Anak-anak Kita Nggak Rentan Nanti Ketika Dia Udah Menuju Usia Dewasa Gak Muncul Inner Child Karena Dia Bahagia Udah Punya Modalnya Cukup Main Ya Kami Yakin Seperti Itu Jadi Yaudah Dan Saatnya HSUD Main Terima kasih Kaneli Sudah Berbagi Ini Salah satu Contoh Praktisium Sulusia Dini Yang Sudah Menyediakan Rumahnya Sebagai Sarana Belajar Yang Luar biasa Tentu Setiap Keluarga Punya Keseruannya Masing-masing Nah Itu Kenapa Ada Ruang Berbagi Di kolom chatting Sudah Ada Yang Mulai Menulis Cerita-ceritanya Silahkan Bisa Dibaca Oke Dari Kak Umuholet Belajar Bisa Dimanapun Dan Kapanpun Tak Terikat Waktu Ternyata Bentuk Otoritas Di Keluarga Kak Umuholet Oke Kalau Dari Kak Listia Sama Dengan Kak Neli Lantai Rumah Jadi Kanvas Pokoknya Pindah Ke Rumah Oke Kemudian Dari Kak Yeni Otoritas Mengenai Waktu Dan Materi Pembelajaran Orang tua Bisa Menentukan Pembelajaran Mana Yang Lebih Dahulu Dan Lebih Banyak Diberikan Kepada Anak Sesuai Dengan Value Yang Diinginkan Oke Dari Kak Siti Jihan Bisa Enggak Memulai Homeschooling Tapi Pernah Ikut Sekolah Formal Jawabannya Ada Di Jamstab Silahkan Ikuti Program Jamstab Yang akan Dimulai Tanggal 15 Ya Kalau Dijawab Dengan Singkat Bisa Banyak Apalagi Waktu Jaman Pandemi Wih Rame Banget Orang Tua Yang Tiba Tiba Belajar Tentang Homeschooling Karena Kaget Kirain Belajar Di Rumah Gampang Tinggal Duduk Belajar Ternyata Tidak Semudah Itu Teman Teman Semua Akhirnya Banyak Yang Belajar Tentang Homeschooling Ketika Masa-masa Pandemi 2019 2020 2021 Itu Dua Tahun Yang cukup Ramai Dengan Pembelajaran Homeschooling Oke Jadi Jawabannya Bisa Kak Detilnya Akan Ada Di Jamstab Masing-masing Oke Silahkan Kak Miki Mungkin Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Masih Ada Masih Ada Nah Kalau Tadi Tentang Otoritas Dan Tanggung Jawab Sekarang Ini Tentang Pandangan Bersama Pasangan Aku Pengen Homeschooling Nih Terus Ngomong Sama Suami Atau Malah Suami Duluan Mama Coba Homeschooling Atau Memang Dua-duanya Sudah Ada Nah Gimana Keseruan Di keluarga Teman-teman Kalau Contoh Di keluarga Saya Saya Sudah Ada Pandangan Homeschooling Itu Sejak Kuliah Malahan Kemudian Anak Lahir Ini Sudah ada Ini Homeschooling Tapi Memang Masih Belum Tahu Tentang Homeschooling Itu Apa Saya Tahunya Homeschooling Adalah Belajar Di rumah Berarti Punya Kesempatan Belajar Yang Lebih Luas Dibandingkan Di sekolah Karena Di rumah Anak Bisa Lebih Bebas Dan Lebih Luas Eksplorasinya Nah Waktu itu Saya Ngomong Sama Suami Suami Ngeblank Oppo Iku Kan Nah Kemudian Ini Akhir Saya cuma Tanya Ini Anakmu Ini Mau Dididik Seperti Apa Jawabannya Dididik Bener Nah Saya Tanya Bener 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 Akhirnya Sudah Nggak Kebanyakan Tanya Saya Nulis Mas Sandit Kriteria Anak Saya Pengen Pokoknya Yang Baik Baik Pengen Yang Memiliki Adab Pengen Yang Kemampuan Agamanya Baik Pengen Yang Dia Itu Bisa Mengerjakan Pekerjaan Rumah Akhirnya Tertuang Dengan Dalam Bentuk Visi Misi Memang Ini Mempengaruhi Model Homeschooling Di keluarga Kami Makanya Anak-anak Kami Sejak Kecil Walaupun Dia Laki-laki Sudah Saya Ajak Melakukan Bekerja Kemudian Saya Ngomong Sama Suami Saya Ngomong Itu Kayak Ngajuin Proposal Saya Tulis Di Kertas Pakai Tulisan Tangan Iki Loh Bacan Terus Dia Lihat Bagus Lakukan Cuma Gitu Aduh Lakukan Aduh Akhirnya Saya Jalan Tapi Memang Tentang Konsep Tentang Keseharian Itu Memang Ada Di Saya Otaknya Masih Di Saya Tapi Suami Memiliki Peran-peran Lain Seperti Mendokong Menyokong Keuangan Kemudian Menjaga Kewarasan Mental Saya Terlalu Ngegas Kemudian Mengingatkan Ini Sepertinya Tidak Terlalu Ngegas Atau Mungkin Ada Hal-hal Lain Yang Suami Tetap Berberan Dalam Pengasua Seperti Itu Mari Kita Dengar Berbagi Di keluarganya Bagaimana Karena Ini Masih Baru Memulai Dan Bisa Jadi Sebagian Di Teman-teman Di Sini Sedang Dalam Pertimbangan Ada yang Sudah Ngobrol Dengan Pasangan Atau Gimana Awal Mulai Homeschooling Itu Tiba-tiba Muncul Di Tengah Keluarga Teman-teman Dan Jadi Pembahasan Dan Teman-teman Sampai Akhirnya Hadir Di Ruang Berbagi Kali Ini Jadi Gimana Ceritanya Ada Ogrol Apa Dengan Pasangan Dan Sampai Titik Ini Sampai Sampai Mana Kesimpulannya Wah Ini sudah Ada Kak Diana Berbagi Silahkan Kak Diana Sebutkan Domisili Usia Anaknya Dan Gimana Cerita Om Schooling Sudah Dikomunikasi Sama Pasangan Assalamualaikum Saya Diana Di Bandung Ibu Tiga Anak Usia Tidak Tahun Tiga Tahun Sama Delapan Bulan Jadi Saya Sama Suami Gimana Ya Kayak Masing-masing Sebenarnya Kayak Sudah Diperjalankan Menuju Ke situ Tapi Sendiri Sendiri Jadi Jadi Pas Saya Kepikiran Homeschooling Itu Sendiri Waktu Kepikiran Saya Maboknya Heboh Sementara Anak Pertama Sudah Mulai Usia Dini Yang Kebanyakan Sudah Paut Sudah TK Dan Sebagainya Gimana Nanti Saya Rasa Badan Saya Tidak Bisa Kalau Harus Antara Jemput Terus Saya Cari-cari Tahulah Nanya-nanya Ada Di Satu Komunitas Parenting Itu Salah Satu Praktisinya Itu Trainernya Itu Ternyata Semua Anaknya Itu Homeschooling Saya Tanyalah Sama Beberapa Orang Lainnya Bi'idnillah Itu Uniknya Jawabannya Itu Spesifik Nyebut rumah Inspirasi Itu Saya Jadi Penasaran Ada Apa Ini rumah Inspirasi Apa Terus Cari Tau Saya Cocok Akhirnya Beli Bukunya Mas Artu Sama Kak Yudis Beli Bukunya Dulu Jadi Nyecil Nyecil Pelan Pelan Terus Akhirnya Saya Makin Mantep Masih Saya Ini Sendiri Proses Sendiri Karena Anak-anak Bakal Lebih Banyak Sama Saya Di rumah Karena Suami Kerja Di luar Kota Adanya Cuma Weekend Terus Saat Saya Merasa Yakin Itu Udah Mulai Yakin Saya Cerita Sama Suami Gini 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 Gitu Boleh Gak Gimana Kalau Anak-anak Sekolahnya Di rumah Aja Gitu Gak Disekolahin Di luar Di luar Dugaan Saya Suami Setuju Setuju Setujunya Malah Saya Malah Kata Suami Saya Malah Udah Bilang Sama Ibu Saya Sama Orang Tuanya Suami Saya Udah Bilang Sama Orang Tuanya Bahwa Ada Rencana Suatu Saat Itu Waktu Dia Dulu Belum Nikah Belum Ketemu Saya Sudah Cerita Suatu Saat Menikah Punya Anak Bahasanya Ekstrim Suami Saya Bilang Ke Ibunya Mungkin Nggak Akan Disekolahkan Maksudnya Nggak Disekolahkan Di luar Maksudnya Pengen Dididik Sendiri Saya Kaget Dengarnya Terus Pas Ngobrol Sama Mertua Ternyata Mertua Membenarkan Iya Ini Cerita Anak Disekolahin Terus Gimana Di Sekolahin Ketanya Gitu Mertua Heboh Gitu Kan Jadi Selama Kaka Ada Anak Pertama Sampai Kemudian Anak Pertama Lahir Menyelang Hamil Yang Kedua Itu Obrolan Homeschooling Anak Nanti Nggak Bakal Disekolahin Nggak Pernah Disounding Sama Pasangan Sama Sekali Belum Belum Sama Sekali Jadi Iya Makanya Belakangan Ngasih Tahunya Bukannya Di Suami Lebih Kayak Ngikutin Aja Kayaknya Nggak Kebayang Saya Bakal Minta Homeschooling Suami Mungkin Punya Pikiran Sendiri Mungkin Saling Agak Waspada Dulu Masing-masing Takutnya Pasangan Nggak Setuju Jadinya Saya Jalan Sendiri Suami Juga Mendem Punya Rencana Sendiri Saya Omongin Malah Suami Langsung Setuju Dan Saya Leganya Jadinya Karena Untuk Ngadepin Mertua Kan Lebih mudah Kalau suami Sudah Setuju Lumayan Satu Urusan Beres Di depan Jadinya Itulah Kalau Saya Singkatnya Gitu Jadi Cenderung Alhamdulillah Mulus Kalau Sama Suami Tinggal Keluarga Harus Dikompakin Dulu Berdua Jadi Ngadepin Keluarga Gimana Kira-kira Responnya Yang Cukup Yang Nggak Memancing Perdebatan Panjang Dan lain Sebagainya Gitu Tapi Selebihnya Kalau Suami Menyerahkan Support Finansial Terutama Sama Kadang-kadang Saya Minta Suami Itu Karena Nggak Setiap Hari Di rumah Cuma Weekend Kadang Saya Minta Ini Aja Karena Secara Umum Mudah Sama Saya Anak-anak Pembelajarannya Atau Aktivitas Di rumah Kadang Saya Minta Suami Apresiasi Gitu Jadi Saat Anak Sudah Bisa Begini Tolong Di Apresiasi Gitu Saya Bilang Di Belakang Gitu Di Belakang Tolong Di Apresiasi Gitu Yang Heboh Apresiasinya Jadi Merasa Walaupun Ayahnya Nggak Tiap Hari Di rumah Tapi Progres Anak-anak Yang dilakukan Anak-anak Anak-anak Dapat Pujian Gitu Dari Ayahnya Itu Paling Saya Lebih Kaya Gitu Teknis Saya Atur-atur Sendiri Terima kasih Kadiana Apres Buat Ceritanya Jarang Jangan Punya Cerita Pasangan Yang Nggak Ngomong Kayak Untung Karena Kebanyakan Cerita Teman-teman Semua Biasanya Ada Proses Aduh Bukan Aduh Debat Tapi Untuk Menyelaraskannya Ada Proses Ini Langsung Iya Jadi Waktu itu Suami Cuma Nanya Secara Teknisnya Gimana Soalnya Kan Kamu Yang Bakal Banyakan Ngurusnya Gitu Terus Saya Waktu itu Ajak Bareng Nyimak Webinarnya Nyimak Masa Sama Mbak Lala Gimana Sudah Menuju Spesifik Ke rumah Inspirasi Pengen Ambil Kelas Coaching Gitu Jadi Cobalah Yuk Kita Dengerin Sama-sama Kira-kira Nanti Pemikiran Nggak Dan Alhamdulillah Waktu Dengerin Pememparan Masa Ar Mbak Lala Terus Suami Wah Sudah Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Kak Diana Sudah berbagi Luar biasa Yuk Kita Insight Gimana Pasangan Merespon Idea Homeschooling Atau Jangan-jangan Dari pasangan Dulu Atau Kagema Dulu Silahkan Kagema Dilanjut Oke Kalau Saya Nggak Semulus Diana Dilanjut Masa Kayaknya Lempeng-lempeng Aja Tau Ya kan Andit Pengen Itu kan Karena saya Sendiri Jadi Saya Kayak Kalau Misalnya Dulu Mas Ar Mbak Lala Bilang Kita Memupuk Diri Oh Tau Kira-kira Mindsetnya Apa Kenapa Pengen HS Alasannya Gimana Nanti Kedepannya Gimana Itu kan Dikelotokin Dulu Jadi Kalau Misalnya Orang Nanya Kita Siap Untuk Menjawab Kalau Emang Yang serius Nanya Kita Jawab Kalau Emang Enggak Serius Sudahlah Abaikan Saja Nah Klien Pertama Untuk Uji Coba Simulasi Ini Adalah Suami Saya Oh Begitu Sebelum Sebelum Akhirnya Orang Orang Bahkan Orang Tua Mertua Bertanya Suami Dulu Yang Nanya Kenapa Harus Kayak Gini Kenapa Harus Gini Akhirnya Sampai Di titik Adalah Kita Refleksi Diri Kita Masing-masing Bahwa Sekitar Berapa Kita Belajar Berapa Tahun 6 6 Tambah 3 Kenapa Jadi 12 Tahun Kita Sekolah Waste Time Karena Misalnya Saya Dan Suami Sebetulnya Tertarik Di bidang Kami Dari kecil Harus Sekolah Kami Harus Sekolah Kami Harus Kami Gak Boleh Istilah Suami Terutama Dia Harus Ikut Di Kampus Yang Lain Dan Segala Macem Akhirnya Kita Sebetulnya Dapat Apa Di Sekolah Akhirnya Kita Refleksi Kayak gitu Kayak Waktu Kita Habis Cuma Di Sekolah Dari Pagi Belum Les Oke Sekolah 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 Cuma Bolos Tapi Sebetulnya Kalo The Art Of Bolos Atau The Art Of Badung Itu Menarik Untuk Anak Itu Kalo Di Homeschooling Nanti Dapetin Dari Mana Kayak Gitu Itu Yang Jadi Pertanyaan Ya Juga Nanti Belum Agang Jadi Memang Masih Terus Berjalan Tapi Itu Jadi Titik Awal Itu Akhirnya Mulai Mungkin Gak Langsung Suami Saya Langsung Oh Ya Kita Lihat Dulu Jadi Setiap Dia Pertanyaan Apa Saya Ungkapin Di Grup Coaching Waktu Itu Oh Ini Pertanyaan Suami Saya Kayak Gini Sampai Akhirnya Kita Mulai Ada Deru Ombak Dan Segala Angin Badai Keluarga Besar Yang Cukup Drama Kapan Kapan Ceritanya Akhirnya Karena Kami Sering Refleksi Tentang Anak Anak Tentang Kami Yang Sama Sama Bekerja Bagaimana Kami Manajemen Waktu Manajemen Kasih Harian Anak Anak Akhirnya Satu Kata Jadi Bahwa Otoritas Keluarga Keluarga Inti Adalah Kita Orang Lain Lu Jangan Sembarangan Masuk Kalau Masuk Hadepin Dulu Salah Satu Dari Kita Kalau Keluarga Suami Akhirnya Suami Yang Hadepin Keluarga Saya Kebetulan Karena Saya Lumayan Galak Anak Pertama Di Rumah Jadi Terserah Walaupun Mungkin Gak Setuju Sepenuhnya Tapi Juga Mengamini Dengan Pertumbuhan Anak Anak Yang Baik Tapi Juga Tidak Mengatakan Menolak Jadi Gitu Sebetulnya Itu Butuh Waktu Panjang Tapi Awalnya Juga Gak Semulus Pakai Kadeana Enak Kapan Nanti Kita Detilkan Ceritanya Cerita-cerita Seperti ini Yang mungkin Nanti Nanti akan Ada Di Jumpstart Di Coaching Lanjutan Buat Teman-teman Yang Masih Ingin Didampingi Prosesnya Biasanya Cerita-cerita Kayak Gini Muncul Makanya Saya Kalau Lagi Denger Kagema Masa Terima kasih Kagema Sudah Berbagi Next Kita Kali Silahkan Kali Sia Gimana Sama Pasangan Ketika Awal-awal Sounding Sekitar Homeschooling Langsung Klock Atau Bagaimana Silahkan Kenalkan Domisili Usia Anak Dan Langsung Jam Ngerioknya Anak-anak Ini Membangun Negara Anak Luar biasa Mantap Jadi Perkenalkan Teman-teman Saya Riftia Saya tinggal Di Jakarta Timur Di Rekiracat Anaknya Dua Laki-laki Usia 6 tahun Dan 4 tahun Nah Waktu Awal Kita Memutuskan Homeschooling Itu Sebetulnya Ide homeschooling Sudah ada Jauh-jauh Hari Sebelum Anak-anak Lahir Karena kan Basic saya Sebagai guru Jadi Homeschooling Itu Suatu hal Yang menarik Buat saya Dan Kayaknya Saya itu Tipikal Orang Yang Kalau Bisa Beda Kenapa Harus Sama Kayak Gitu Selalu Jadi Kayak Misalnya Kalau Misalnya Ada jalan Susah Kenapa Cari yang Gampang Gitu Kayak Gitu Termanya Penasaran Dengan Hal-hal Yang Unik Nah Terus Ketemu Sama Pasangan Begitu Melempari Ini Terus Dia Benturkan Lagi Dengan Dengan Kesiapan Saya Siap Nggak Nih Kalau Misalnya Konsepnya Seperti Itu Terus Kita Sama Kayak Kagema Tadi Kita Berefleksi Tentang Ngapain Aja Kita Sekolah Apa Yang Kita Dapat Apa Yang Banyak Terlewatkan Apa Yang Banyak Terbuang Sampai Pada Akhirnya Oke Kita Memutuskan Untuk Homeschooling Sebelumnya Sudah Merasa Pede Saya Tahu Konsepnya Begini Gas 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 Tapi Ternyata Ternyata Waduh Kok Begini Menghadapi Anak Orang Lain Dengan Anak Sendiri Ternyata Beda Di Keseharian Akhirnya Jadi Gampang Banget Kusut Gampang Banget Emosi Sampai Akhirnya Suamiku Gini Kamu Serius Apa Nggak Kok Banyak Marah Marah Daripada Adem Ayam Rumah Kayaknya Panas Anak Mesti Kecil Beda Dua Tahun Sampai Suatu Saat Suamiku Bilang Gini Kalau Memang Gak Siap Udah Sekolahin Aja Nah Disitu Terpantik Untuk Nggak Bisa Ini Harus Jalan Akhirnya Mencari Ngobrol Dengan Temen Kebetulan Di rumah Inspirasi Duluan Sebelumnya Homeschooling Dari Saya Dulu Si temenku Itu Belum Ngobrol Belum Momschooling Tapi Dia duluan Yang Lalu Inspirasi Akhirnya Udah lah Direview Dari Dia Bagus Aku Masuk Di Kelas Lengkap Ada Kelas Lengkap Karena Merasa Bisa lah Jalan Sambil Belajar Sendiri Tapi Lama-kelamaan Sibuk Nih Kan Anak Dua Terus Harus Munya Materi Sendiri Gitu Nggak Punya Temen Juga Karena Waktu itu Di kelas Lengkap Nggak Nggak Ada Parents Akhirnya Tahun Berikutnya Ikut Coaching Kelas Coaching Nah disitulah Baru Mulai Yang Oke lah Ayo Gasnya Gas Jadi Gak usah Kedar Ngegas Tapi Ada Remnya Juga Jadi Beruntung Memiliki Rumah Inspirasi Sebagai Support Sistem Akhirnya Setelah Sekian Lama Sampai Sekarang Masih Berproses Suami Melihat Perkembangan Yang Lumayan Jadi Lebih Ter Apa ya Terpola Keseharianya Terus Emosi Saya Sudah Mulai Stabil Akhirnya Dia Percaya Bahwa Ya Kami Bisa Dan Sekolah Ini Insya Allah Jalan Yang Benar Dan Akan Terus Kita Lanjutkan Mantap Terima kasih Kalistya Sudah Berbagi Dan Sebelumnya Saya Mohon Maaf Agak Sedikit Overtime Tapi Seru Banget Memang Memulai Itu Mungkin Buat Teman-teman Yang Sedang Punya Ekspektasi Jangan Kita Mau Dikasih Modulnya Apa Terus Nanti Kurikulumnya Seperti Apa Ternyata Tidak Teman-teman Awalnya Kita Memang Bicara Di Mindset Di Persiapan Dulu Sebelum Masuk Ke Teknis Karena Itu Yang Menjadi Fondasi Kemudahan Di Skulling Itu Pertama Ada Perbedaan Visi Saya Dengan Suami Kalau Saya Pengen Anak-anak Sekolah Favorit Istilahnya Sekolah Yang Bagus Pengen Kalau Suami Pengen Sekolah Biasa Sekolah Negeri Yang Dekat Rumah Saya Kalau Yang Dulu Saya Pikir Sekolah Yang Bagus Sekolah Suasta Yang Sekolah Dari Pagi Sore Belajar Terus Sepanjang Hari Yang Ada Dalam Pikiran Saya Itu Padahal Waktu Itu Anak Saya Baru Usia Dua Tiga Tahun Setelah Itu Dicari Saya Kan Tipenya Yang Teras Kepala Itu Sudah Coba Cari Tahu Berapa Berapa Biayanya Segala Macem Pada Saat Itu Masuk Masuk Kalau Favorit SD Biaya Masuknya Adalah 8 Juta Biaya Masuk Itu Belum Biaya Bulanan Belum Biaya Seragam Belum Biaya Buku Belum Biaya Les Dan Segala Macemnya Dan Saya Langsung Dan Waktu itu Kondisi Kami Adalah UMR Pas Namanya UMR Kamu bisa Sanggup Keuangan Kita Sanggup Jangan Untuk Sekolah Anak Kita Puasa Tiap Hari Akhirnya Oke Gimana Ini Kita Kita Tidak Sanggup Tapi Sekolah Ke Negeri Kok Sayang Gak Ihoas Gimana Gitu Akhirnya Ternyata Pas ketemu Rumah Inspirasi Oh Ada jalan Lain Gitu Kan Kita Dapat Pendidikan Yang Bagus Tapi Dengan Biaya Yang Sesuai Yang Kita Punya Gitu Udah Mana Gitu Materinya Bisa Disesuaikan Dengan Yang Kita Mau Gitu Kan Belajarnya Sepanjang Hari Pula Dari Bangun Tidur Sampai Bangun Tidur Lagi Belajar Terus Terus Gak repot Repot Bangun Anak Pagi Pagi Terus Nganterin Ke sekolah Gak repot Repot Akhirnya Saya Belajar Ketika saya Belajar Saya Ajuin Suami Ya Udah Gak Apa Ada Sekolah Yang Bisa Dengan Nilai Yang Kita Punya Tapi Pendidikan Yang Nanti Dihasilkan Bagus Ada Apa Itu Homeschooling Homeschooling Gimana Nanti Anak Ke sekolah Akhirnya Suami Masih Belum Setuju Akhirnya Gini Tapi Aku Udah Belajar Kita Coba Dulu Gimana Satu Tahun Akhirnya Masa Percobaan 2019 2019 Itu Satu tahun Masa Percobaan Iya Ada Di akhir Tahun Mas Di awal Tahun Tunjukin Hasilnya Gitu Dan Akhirnya Satu tahun Percobaan Suami Oke Dan Waktu Masa Percobaan Suami Masih Yang Diserahin Ke Saya Tapi Ketika Ngeliat Ternyata Asik Dan Suami Terlibat Dan Akhirnya Mendukung Kalau Untuk Masa Keluarga Besar Karena Waktu itu Kami memulai Saat anak-anak Usia dini Jadi mereka Masih yang Ya udahlah Masih Anak-anak Masih kecil Jadi belum Bebas Masih belum Ada komentar Komentar Yang Gimana Gimana Dan Kami pun Bisa melalui Itu Bisa dibilang Awal-awal Homeschooling Itu Lancar Baru Kesini-sini Makanya Kaneli Belajar Mulu Dari Lima Tahun Yang Lalu Di rumah Inspirasi Karena Tiap Tahun Ada Terima Yang Ternyata Baru Sekarang Dimulai Dari Pindah Rumah Hamil Terus Akhir Anak 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 Bayi Ternyata Luar biasa Jadi Gak Mau keluar Dari rumah Inspirasi Karena Pengen Terus Belajar Jadi Teman-teman Disini Jangan Malu Malu Itu Kalau malu Gak Bisa Dapat Apa-apa Saya Termasuk Yang Bawel Di Kelas Karena Akhirnya Saya Dapat Banyak Sekarang Saya Bisa Santai Anak Ada Teman-teman Jurhat Itu Sudah Pernah Saya Alami Bisa Sekarang Bisa Gitu Teman-teman Terima kasih Teman-teman Semangat Terima kasih Kaneli Untuk berbagi Maha Hari ini Dan Mohon maaf Kak Miki Kalau masih ada Pertanya Pemati Kayaknya Kita Simpan Dulu Buat Yang Berikutnya Silahkan Dibacakan Dulu Yang Teman-teman Yang Sudah Berbagi Di Kolom Chatting Oke Saya Lanjut Kolom Chatting Dari Kak Catur Ini Tentang Otoritas Membangun Keimanan Kemudian Juga Dari Kak Melian Ternyata Kak Melian Dulu Yang Tertarik HS Nyampein Ke Suami Yang Gak Pernah Pikiran Tentang HS Lalu Gas-gasan Akhirnya Dibayarin Sama Suami Oh Keren Dari Kak Yunika Juga Di Keluarga Kami Awalnya Ketika Menyampaikan Kepasangan Pasangan Kurang Setuju Karena Khawatir Tentang Sosialisasi Anak Tapi Setelah Di rumah Inspirasi Dan Suami Melihat Hasilnya Anak-anak Juga Ikut Komunitas Suami Jadi Lebih Setuju Dan Mendukung Penuh Dan Malah Sekarang Jadi Kepala Sekolah Jadi Ngingetin Kemudian Dari Kak D Saya Sama Suami Tertarik Dengan HS Berawal Dari Teman-teman Di Sekitar Kami Hobi Travelling Bahwa Anak-anaknya Ada Travel School Sempat Ragu Dengan Hasilnya Pas Ngobrol Dengan Anak-anak Mereka Yang HS Kita Amazing Banget Dengan Cara Interaksi Memang Benar Teman-teman Itu Juga Salah Satu Yang Bikin Saya Tertarik Ngobrol Sama Anak Produk HS Itu Beda Kemudian Dari Kak Jed Memang Kak Diana Tadi Mulus Kemudian Dari Kak Yeni Juga Ada Pengalaman Membersamai Adik Sejak TK Sampai Sekarang Kelas 6 SD Adik Di Sekolah Negeri Kemudian 2 4 SD Pandemi Sekolah Online Akhirnya Putuskan Untuk Memindahkan Adik Ke Sekolah Negeri Ke Sekolah Online Di Suatu Lembaga Membersamai Adik Yang Sekolah Semi HS Di Rumah Malah Semakin Memantapkan Keluarga Untuk HS UD Dan Seperti Di Sekolah Konvensional Jadi Semakin Semangat Untuk Nyeplung Ke HS Yang Sesungguhnya Sekolah Iya Dari Kak Umuh Holit Dulu Juga Kepikiran HS Kemudian Suami Oh Kedulua Itu ya Kak Umuh Dulu Dari Istrinya Dulu Kemudian Baru Suami Salah Satunya Karena Background Inner Child Kalau Saya Dulu Pernah Pisah Tempat Tinggal Karena Orang Tua Jauh Di Pedalaman Kemudian Jadi ASN Dititipan Ke Nenek Suami Sering Ditinggal Bapaknya Kerja Jauh Kemudian Mengambil HS Agar Pribadi Anak-anak Tidak Terkena Dampak Negatif Seperti Yang Saya Dan Suami Ketika Usia Anak Itu Emosional Masuk Kasus Sekolah Semoga Anak Kesempatan Kedua Kami Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Kemudian Tantangan Orang Tua Dan Mertua Kalau Orang Tua Awalnya Dorong Suruh Sekolah Apalagi Ibu Sekarang Sudah Bangun Sekolah Sendiri Kalau Mertua Nanyain Kalau Anak Homeschooling Burunya Siapa Ini Juga Keren Saya Jawab Uma Abanya Sambil Senyum Akhirnya Lambat Laun Jelasin Pelan Mulai Belajar Menerima Keputusan Untuk HS Oke HS juga Berbiaya Iya Bener HS Kemudian Kalau Ada Komentar Ini Komentarnya Mungkin Kapan-kapan Kita Bahas Juga Di Ruang Berbagian Gimana Caranya Ketika Menghadapi Komentar Itu Sepertinya Keren Untuk Kita Angkat Silahkan Mungkin Ada Kesimpulan Yang Bisa Disampaikan Terima Kasih Teman-teman Ada Sekitar 45 Lebih Teman-teman Oke Tema Kita Kali Ini Adalah Tentang Cara Memulai Homeschooling Pada Anak Usia Dini Memang Lebih Banyak Ke Mindset Kenapa Mindset Ini Penting Supaya Kita Tahu Ada Gambaran Sedikit Setelah Kita Menjaring Tadi Ternyata Memang Banyak Sekali Beragam Dari Sekitar 50-an Itu Banyak Banget Ternyata Mindset Beda-beda Pola Pikirnya Beda-beda Tapi Nanti Seiring Berjalannya Waktu Dan Semakin Seiring Informasi Yang Didapatkan Semoga Nanti Bisa Semakin Membuka Wawasan Kita Semua Oke Dan Lanjut Di Bulan Depan Kita Juga Masih Ngomongin Kalau Ini Tentang Mindset Bulan Depan Yuk Kita Mulai Ngomongin Kalau Ini Kita Sudah Memutuskan Untuk Homeschooling Terus Besok Mau Ngapain Kita Masuk Kepola Kegiatan Bulan Depan Sama Kemanajemen Keseharian Buat Anak Dan Buat Orang Tua Pastikan Besok Bulan Depan Datang Lagi Terus Disiap Ini Materi Ternyata Asik Kita Semua Wah Luar biasa Ini Ruh Berbagi Malam Hari Ini 47 Partisipan Bertahan Kita Foto Dulu Teman Teman Semua Silahkan Yang Mau Difoto Langsung Buka Kameranya Nanti Saya Foto Dokumentasi Nanti Saya Share Di Grup Dan Sambil Menunggu Teman Teman Membuka Kameranya Kembali Mengingatkan Buat Teman Teman Yang Sudah Tergabung Di Jam Start Homeschooling Usia Dini Akan Dimulai Tanggal 15 Januari Grup WhatsApp Mungkin Akan Dibuka Pada Hari Itu Atau Satu Hari Sebelumnya Untuk Memastikan Teman Teman Bisa Mendapatkan Informasinya Dan Sekali Lagi Teman Teman Semua Mengingatkan Saja Bahwa Di Dalam Kelas Kelas Atau Program Rumah Inspirasi Yang Paling Proaktif Mereka Yang Mendapatkan Manfaat Paling Banyak Biasanya Begitu Salah Satunya Apa Setelah Ini Ada Sebuah Golden Moment Yang Menarik Hal Yang Bisa Dibanggil Dari Ngobrol Kita Malam Hari Ini Silahkan Bisa Dibagikan Di Grup Whatsapp Asing Masing Bisa Di Grup Whatsapp Coaching Atau Kemudian Grup Whatsapp Memulai Homeschooling Usia Dini Yang Sudah Ada Langsung Dibagikan Siapa Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Kita Foto Dulu Sebelum Nanti Saya Tutup Dengan Sebuah Bantun Oke Tiga Dua Satu Cek Saya Cek Dulu Oke Mantap Terima Kasih Teman Teman Semua Atas Kebersama Malam Hari Ini Terima Kasih Kami Untuk Pertanyaan Pematik Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Ikut Berbagi Semoga Nanti Di Kesempatan Berbagi Selanjutnya Makin Banyak Yang Yang Ikut Berbagi Juga Jadi Silahkan Dimanfaatkan Momen Ini Untuk Kemudian Mengeluarkan Apa Yang Sedang Teman Teman Pikirkan Pada Saat Itu Sesu Dengan Tema Yang Kita Bagikan Bersama Saya Tutup Bersama Pantun Pergi Ke Pasar Cari Mangga Kuini Pulang Bawa Durian Satu Kuintal Mau Memulai Homeschooling Usia Dini Orang Tua Perlu Belajar Dan Siap Sampai Kita Ketemu Di Berbagi Episode Selanjutnya Terima Terima Kasih Sampai Kita Ketemu Lagi Wassalamualaikum Salam Terima Sampai